Merka flexi smartphone Samsung versi Fun Edition atau Samsung Galaxy S21 FE 5G yang diluncurkan di tanah air pada awal 2022 kini lebih murah. Meski diluncurkan pada awal 2022, Samsung Galaxy S21 FE 5G tetap punya keistimewaan jika dibandingkan ponsel kelas metering yang lebih baru di pasaran. Ditilik berdasarkan skor AnTuTu Benchmark, skor Galaxy S21 FE memiliki performa yang lebih unggul ketimbang Samsung Galaxy A73, yakni 700 ribuan poin. Dengan harga yang beda tipis, performa chipset Samsung Galaxy S21 FE pun lebih unggul ketimbang Galaxy A73. Pantas apa saja keistimewaan Samsung S21 FE 5G yang patut Anda pertimbangkan? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung S21 FE yang sudah tim gadget mirangkul. Samsung Galaxy S21 FE membawa bahasa desain yang sama dengan kakak kandungnya. Samsung Galaxy S21 5G, terutama di modul kamera belakang, Samsung menamainya dengan contour cut frame. Bukan hanya itu, yang sama. Material yang dipakai pun serupa dengan Galaxy S21. Mulai dari penutup belakang polikarbonat, rangka aluminium membulat, dan layar pansul yang diproteksi kakak kornik Gorilla Glass Victus. Yang berbeda dari S21 FE ini ada pada pilihan warnanya. Anda bisa memilih putih, grepit atau hitam, lavender atau olive atau hijau. Semuanya punya karakter kalem dan merupakan warna baru, beda dari opsi warna yang diberikan pada Galaxy S21. Galaxy S21 FE juga memiliki sertifikasi IP68, artinya HP ini aman jika terkena hujan. Ia juga masih aman, kendati tak sengaja terjebun di kolam selama 30 menit pada kedalaman 1,5 meter. Samsung Galaxy S21 FE mengalami peningkatan tinggi dan lebar dibanding S21. Peningkatan ini bukan tanpa alasan, sebab dimensi yang meningkat diiring peningkatan bentang layar pula. Iya, layar yang mengisi sektor tampilan HP ini memiliki bentang 6,4 inci, naik 0,2 inci dari layar S21. Panel yang dipakai layar HP ini adalah Dynamic AMOLED 2X. Panel ini sudah dipakai Samsung di jajaran produk tertinggi sejak Galaxy 2000 series. Resolusinya, Full HD+, setengah refresh rate-nya, didukung sampai 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Sementara itu, seperti HP Samsung pada umumnya, S21 FE dilengkapi dengan fitur Always on Display karena pakai panel keluarga AMOLED. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan notifikasi, jam, dan lain sebagainya. Samsung meluncurkan Galaxy S21 FE dengan dua jenis SoC atau System on Chip yang berbeda. Pertama, Exynos 2100 dan Snapdragon 888. Untuk varian yang masuk secara resmi di Indonesia menggunakan SoC Exynos 2100. SoC ini mengandung 8 core CPU yang konfigurasinya mirip dengan Snapdragon 888. Ada satu core kencang Cortex-X1 berkecepatan 2,91 GHz, 3 core menah Cortex-A78 2,81 GHz, dan 4 core hemat daya, Cortex-A55 2,2 GHz. CPU tersebut ditemani oleh GPU ARM Mali-G78 MP14 yang punya frekuensi 854 MHz. Karena tujuannya buat ponsel 5G, Exynos 2100 juga memiliki modem 5G. Lebih lanjut di sektor dapur pacu Galaxy S21 FE. Exynos 2100 ditemani oleh RAM LPDDR5 sebesar 8GB, serta memori internal UFS 3.1 berkapasitas 128GB dan 256GB. Samsung Galaxy S21 FE dibekali tiga kamera belakang dan satu kamera depan. Tiga kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 12MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera telephoto 8MP. Kamera utamanya ini dilengkapi dual pixel PDAF dan OIS. Sementara itu kamera telephoto punya PDAF, OIS, dan mampu melakukan pemberjalanan optik hingga tiga kali. Kamera ultrawide-nya fixed focus. Ketiga kamera tersebut ditemani satu lampu flash untuk kamera depan resolusi yang diusung 32MP dan fixed focus. Kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera depan HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 60fps. Setelah kamera telephoto, 4K pada 30fps. Samsung Galaxy S21 FE punya baterai 4500 mAh. Kapasitas ini naik 500 mAh ketimbang S21 reguler. Tapi masih sama dengan Galaxy S20 FE, beberapa teknologi menyertai sektor daya ini. Mulai dari pengisian dari 25W, pengisian cepat ear cable 15W, serta pengisian balik ear cable untuk mengecas perangkat seperti TWS. Ada juga protokol USB Power Delivery 3.0. Dalam pengujian yang dilakukan GSM Arena, ponsel ini hasilkan 92 jam endurance rating dengan rincian 31 jam 13 menit untuk telepon, hingga pemutaran video lokal 16 jam 33 menit. Galaxy S21 FE menjadi ponsel pertama dari Samsung yang mendapatkan sistem operasi Android 12 tanpa harus update terlebih dahulu. Android 12 di HP ini dilapisi antarmuka One UI 4.0. Samsung memang memberi dua opsi untuk mengisi daya Galaxy S21 FE. Anda bisa memanfaatkan pengisian kabel 25W atau pengisian ear cable 15W. Tapi jika dibandingkan dengan produsen-produsen lain yang bisa memberikan dukungan pengisian di atas 25W untuk HP flagshipnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar pengisian terbaik dari GSM.